Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Sekarang kita akan menerjemahkan kelas 7 plus Inggris, halaman 106. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Oke, kita mulai. Kita akan memainkan peran pembicara. Dalam percakapan. Jadi kita main peran sebagai pembicara. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita membaca percakapan. Kedua, percakapan-percakapan ya. Ada beberapa buah percakapan. Kedua, kita akan mengulangi percakapan tersebut setelah guru kita. Kalimat-perkalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan memainkan peran sebagai pembicara di percakapan tersebut. Nah, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini, dalam kelompok, mungkin, kalau ini dua orang ya. Dalam satu kelompok, perannya ada dua orang. Ini Siti, Lina, dua orang juga. Kalau ini, Udin, Beni, Edo, tiga. Tiga orang. Ini tiga orang juga. Nah. Siti, rumah kamu jauh dari sekolah. Tetapi, kamu selalu datang tepat waktu. Saya selalu pergi ke kesekolah jam 6 pagi. Itulah kenapa saya tidak pernah telat. Dalam ruangan, dalam ruangan si Lina ya. Mungkin kamar, ya, dalam kamar Lina. Lina, ruangan kamu sangat unik. Ada banyak benda dengan banyak warna dan bentuk. Ya, itu benar. Ada dua kursi berwarna merah jambu. Sebuah tempat tidur berwarna merah. Dan, meja persegi panjang. Dan, sebuah meja bundar. Dan, sebuah rak buku berwarna biru. Kamu benar. Saya tidak pernah menyadari. Bahwa, ruangan saya sangat warna-warni. Dan, memiliki banyak benda. Dengan berbagai bentuk. Ini di kamar si Benny ya. Living room, ruang keluarga. Benny, sofa kamu sangat nyaman. Terima kasih. Saya menyukai. Saya juga menyukai sofa ini. Dan, saya suka warnanya. Ya. Dia seperti Dan, kamu memiliki sebuah televisi yang sangat besar. Itu sangat mengagumkan. Di dapur si Siti. Maaf ya, kawan-kawan. Dapurnya kecil. Tidak cukup Untuk Kita semua. Tidak masalah. Saya pikir Ini sebuah Dapur yang bagus. Lihat Pada Rak Piring Berwarnaung Sangat manis Ya. Dan, Semuanya Sangat teratur. Ini Dapur yang sangat rapi. Nah ini, kita akan bekerja dalam kelompok, kita akan menyalin, membuat daftar ya, pernyataan-pernyataan pembicara tentang sesuatu. Ini yang akan kita lakukan, kita bekerja dalam kelompok, pertama, kita akan mempelajari contoh-contoh yang telah ada secara hati-hati dan seksama, kita akan menyalin dan menuliskannya di buku catatan kita. Kedua, kita akan mendiskusikan untuk menemukan pernyataan-pernyataan pembicara tentang sesuatu. Ketiga, masing-masing dari kita akan menuliskan kalimat-kalimat yang tentang sesuatu tadi di selembar kertas. Terakhir, di masing-masing kelompok, kita akan membaca seluruh kalimat masing-masing secara oral. Silakan pergunakan kamus, dan kita akan mengucapkan kata-katanya secara benar. Ketika kita menuliskan kalimat tersebut, kita akan mengucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Nah, kita tahu dari percakapan bahwa rumah Siti jauh dari sekolahnya. Tetapi, dia selalu datang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat karena dia pergi ke sekolah jam 6 pagi. Nah, lanjutkan ke sini ya. Di Linus Room. Nah, ini unik ya. Kamarnya sangat unik. Ada banyak warna dan bentuk yang ada benda-benda yang ada di sana. Nah, dia memiliki dua kursi berwarna merah jambu, kasurnya berwarna merah, dan meja persegi panjang. Dan juga ada meja bundar dan rak buku berwarna biru. Nah, ini kamu lanjutkan. Dan sampai ke si dapurnya si Siti. Nah, sampai di sini dulu. Bagi yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.